Intro Halo semuanya, salam datang di HD Temotif kali ini kita mau review sebuah mobil dari pabrikan Honda yang baru kemarin diluncurkan tanggal 18 Februari 2021 ini adalah Honda CR-V Facelift 2021 oke, kali ini kita mau cari tahu perbedaan-perbedaan apa saja dan fitur-fitur tambahan apa saja yang terdapat di CR-V baru ini yang pertama, kita bahas di bagian depannya yang pertama di bagian depan ini, perbedaannya terletak adalah pada bumper depannya ya, bumper depannya sekarang lebih banyak aksen-aksen berwarna hitam ya di sini dan ada juga chrome di sini, memanjang dari kiri ke kanan sini, sampai sebelah sana dan juga di bagian grillnya grillnya tadinya berwarna chrome, sekarang dibuat berwarna hitam dan juga di jaring-jaring yang ini, ada yang beda dari model sebelumnya ada kotak di sini, ini adalah fitur radar yang digunakan untuk Honda Sensing Honda Sensing merupakan fitur keselamatan terdepannya Honda yang telah teruji keselamatannya dan fitur Honda Sensing ini sudah dipakai di mobil-mobil mewahnya Honda seperti Honda Aport dan Honda Apodis dan untuk di bagian chrome-nya sini ini masih sama dari yang model sebelumnya juga dari lampu masih memanjang sampai ke logo Honda-nya ini warnanya juga masih sama, warna chrome dan untuk di bagian perlampuannya atau di headlamp-nya ini ini masih sama dengan model sebelumnya, namun ada yang beda khusus di varian Prestige untuk lampu seng-nya itu sudah screen tile atau dia berjalan dan untuk di sisanya masih sama, ini lampunya juga sudah full LED semuanya dan ini ada LED leg weight-nya untuk lampu serinya dan juga di bagian fog lampnya masih sama juga, ini sudah LED dan sudah ada 5 titik sisanya masih sama aja dengan model sebelumnya oke untuk selanjutnya kita ke bagian samping oke untuk di bagian samping tidak terlalu banyak perubahannya hanya terdapat di bagian velg saja yang berbeda ini adalah velg baru dari CRV Pestrift 2021 ini desainnya beda, lebih kekinian desainnya seperti bunga dan juga warnanya beda dari model sebelumnya itu warnanya hitam dan chrome seperti ini sekarang warnanya abu-abu dan chrome seperti ini untuk ukurannya masih sama dengan model sebelumnya ini masih memakai ring 18 untuk di bagian samping lainnya tidak ada yang beda spionnya masih sama, ini ada list groom di sekeliling kacanya masih sama juga dan ini juga di sampingnya masih sama oke itu aja, cukup di bagian velgnya ya di sampingnya untuk selanjutnya kita lihat apa aja bedanya yang ada di bagian belakang ini adalah tampilan dari belakang Pondas CRV baru 2021 perubahan terletak pada stop lampnya stop lampnya yang tadinya berwarna cerah sekarang sudah lebih gelap di smug hitam untuk modelnya masih sama saja kemudian di bagian chrome tengahnya ini sekarang menjadi lebih gelap kemudian perubahan terletak pada member belakangnya member belakangnya sekarang terlihat lebih minimalis dengan menghilangkan aksen-aksen warna silver yang tadinya banyak sekarang menjadi lebih sedikit serta ada sensor parkir tambahan yang tadinya hanya dua titik sekarang ada empat titik perubahan selanjutnya terletak pada muffler kenal potnya atau definisi kenal potnya desain sekarang lebih cenderung mengotak atau seperti trapezium dibanding model sebelumnya yang cenderung ada dua dan di kanan dan di kiri desain seperti ini biasa dipakai di mobil mewahnya honda seperti honda Accord dan honda odyssey oke jadi inilah perbedaan yang ada di bagian belakang CRV baru jadi itu saja perubahan-perubahan yang ada di honda CRV facelift 2021 ini selanjutnya akan kita jelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat di honda CRV baru ini oke jadi di CRV baru ini terdapat fitur yang sudah ada sebelumnya di honda Civic dan sekarang ada di honda CRV baru apa itu fiturnya ini adalah remote engine star jadi kita bisa menghidupkan mesin dengan menggunakan remote saja cukup kita bawa kuncinya saja dengan catatan mobil ini pada posisi terkunci lalu kita tekan tombol yang ada di sini seperti panah bulat seperti ini kita tahan sekitar 1,5 detik atau sampai 3 detik ketika menyala dia akan menghidupkan senenya dan untuk mematikannya lagi kita cukup tekan remote nya lagi oke jadi kita jelaskan cara membuka pintunya di honda CRV facelift 2021 ini masih sama sih dengan model sebelumnya kita cukup bawa remote nya dan kita masukkan tangan di dalam handle seperti ini otomatis terbuka dan untuk menutupnya lagi atau menguncinya pintunya lagi kita bisa juga menggunakan remote atau juga kita bisa menggunakan tombol atau garis tiga yang di sini kita cukup tentu sekali untuk mengutip pintunya dan kita sentuh sekali lagi untuk melipat spionnya oke jadi di belakang ada sesuatu yang baru yang tidak ada di model sebelumnya itu adalah cara membuka bagasinya untuk membuka bagasinya yang baru kita dapat menggunakan kick sensor kita cukup bawa remote aja lalu kita menggunakan kaki untuk membukanya seperti ini dan untuk menutupnya lagi kita juga dapat menggunakan kaki atau kita bisa menggunakan tombolnya disini atau juga bisa menggunakan remote oke sekarang kita mau coba tes bagian perlampuan nya ya untuk di bagian headlight nya ini kita lihat untuk lampu sen nya seperti apa karena dia udah sequential ya buat untuk varian prestes kita coba hidupkan untuk selanjutnya kita lihat bagian depan untuk lampu serfi baru yang sudah full LED ini untuk di bagian depannya sendiri untuk lampu jarak pendeknya bisa dilihat seperti ini ini untuk lampu jarak jauhnya untuk lampu dim nya juga seperti ini ini adalah fog lampnya sudah LED juga dengan 5 titik dan kemudian ini adalah lampu sen nya yang sudah sequential atau berjalan untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian interiornya oke jadi untuk pengaturan fog nya masih sama dengan model sebelumnya ini sudah elektrik ya kita tinggal majukan saja atau sliding atau maju atau mundur atau kita bisa untuk menaik turunkan joknya ini kita bisa naik kita bisa turun seperti ini lalu untuk ketinggian di pahanya kita bisa atur disini nah ini untuk tracklining bisa rebahan dan untuk yang bulat ini ini untuk pengaturan yang ada di belakang sini jadi untuk menyesuaikan postur tubuh ini bisa disesuaikan ada 4 titik oke kemudian yang baru di CRV Pesely Plastase 2021 ini adalah meter cluster nya khusus untuk varian Plastase dia sekarang beda ya tampilan di speedometer nya nah dia seperti ini kalau yang lama kan itu memulat untuk yang varian 1.5 dan 2000cc itu masih sama dengan yang model lama ini adalah tampilan yang baru sangat keren sekali dan untuk head unit nya head unit nya sekarang mengecil ya kalau yang lama itu 9 inci sekarang berubah menjadi 7 inci tapi ini sangat modern sekali ini bisa untuk connect ke smartphone ini keren sekali ya untuk head unit nya ini sekarang sudah bisa untuk hasilnya bisa ditampil di layar seperti ini kita tekan tombol peringat seperti ini nah ini adalah pengaturan AC nya ada disini kita bisa sesuaikan disini ini untuk anginnya atau kipasnya dan ini untuk arahan semburannya bisa ke muka saja ini untuk muka dan kaki ini untuk ke kaki saja dan ini untuk ke kaki dan di bagian depan sini ini ada lubang kakirasi AC juga jadi kalau kacanya ngembun ini bisa dihidupkan yang di bagian ini dan ini keren sekali dan juga banyak sekali fitur-fitur yang ada di audio barunya ini meskipun dia lebih kecil tapi fiturnya lebih banyak dan inilah tampilan dashboard dari Honda CRT baru sangat keren sekali untuk dashboard nya sih masih sama ya dengan model sebelumnya tapi ini sangat mewah sekali dan untuk di bagian setirnya ini 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 ada sesuatu yang beda ini ada tombol-tombol untuk kita mengatur Honda Sensing jadi ketika kita di tol atau di jalan yang udah ada garis di jalannya atau marka jalannya kita bisa menggunakan fitur ini kemudian ini untuk tampilan di personeling nya ya ini Matic Honda CRV Matic semua gak ada yang manual ini rem parkirnya udah elektrik ini ada break hold dan ini juga ada icon nya jadi biar AC nya lebih seger untuk AC nya sendiri ini udah dual zone jadi untuk suhu di kanan dan kiri ini bisa disesuaikan dan kemudian ini udah ada colokan ya di CRV baru ini colokan USB untuk nge-charge kalau di model sebelumnya itu gak ada dan ini untuk konsol tengah ini cup holder dan ini untuk penyimpanan ya lebar sekali disini ini juga di dalam sini ada power outlet ini armrest nya armrest nya sangat besar sekali ini bisa dimajukan untuk pegangan tangan sini dan bisa dibunuhkan juga ini bisa dibuka dan ketika dibuka ini lebar sekali ya ini bisa diatur dan ini adalah wood panel ya ini keren sekali ini sangat mewah sekali di sini dashboard nya juga ada di sekeliling pintu nya juga ada dan untuk panoramic sunroof nya juga masih sama dengan model sebelumnya yang bisa membuka bisa sampai belakang ya membukanya dan untuk membuat kacanya kita pencet tombol naris ke kanan untuk di bagian baris kedua ini ada sesuatu yang beda juga yaitu terletak pada disini ini adalah lubang USB untuk bisa nge-charge untuk di model sebelumnya ini tidak ada ada 2 di sini ada 2,5 ampere sama di kanan kiri juga AC nya juga masih di sini sama dengan model sebelumnya sisanya masih sama aja dan untuk selanjutnya ada AHB atau auto height beam jadi ini fitur yang untuk lampu depan fitur yang secara otomatis mengganti lampu depan di antara jarak jauh dan jarak tekat bergantung pada situasi untuk cara aktifnya sendiri posisi tuas pada headlight adalah auto dan kecepatan di atas 30 km per jam jadi di fitur CRV baru ini juga sudah ada auto wiper auto wiper fungsinya menghidupkan wiper secara otomatis ketika ada tetesan air hujan yang ada di kaca jadi untuk sensornya sendiri ada di atas ini yang seperti kamera dan 4 titik ini ini adalah sensor hujan dan cara aktifnya kita cukup aktifkan tuas auto yang ada di dalam interior oke terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe like dan komen agar channel ini semakin berkembang ini adalah C&V Vasily 2021 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih